Halo teman-teman, kembali lagi di channel FikriNav76 Ya, kali ini Suyu official release ya teman-teman Versi 0.0.2 master build Ya, ini versinya ya teman-teman Nah, kita pun bisa lihat di bagian baut ini ya teman-teman Nah, ini kalian bisa lihat nih build berapa 0.0.2 master Nah, ini sebenarnya Suyu yang ini Rilisnya itu di GitLab teman-teman GitLab officialnya Dan untuk di website-nya itu belum teman-teman Ya, kalau di GitLab-nya sudah rilis Ya, tinggal menunggu waktu saja Nunggu di official website-nya Tenang saja, tapi ini Suyu-nya official teman-teman Kenapa? Karena itu dari sumber asalnya itu GitLab-nya itu seperti Source Code-nya Seperti sumber kodenya lah teman-teman Yang dibuat di situ Ya, untuk di web kemungkinan nanti katanya dirilis ya teman-teman Dan juga ini Suyu-nya sudah dirilis yang di GitLab itu versi Android Versi PC juga ada Mac OS sama Linux Dan juga ada juga teman-teman Cenglog-nya teman-teman Nah, kalian bisa lihat ini Ini sudah saya terjemahkan ya teman-teman Kalian bisa baca lah Ini adalah cenglog pembaruan dari versi 0.0.2 master ini Nah, untuk perubahan Itu belum ada sih teman-teman Ya, ini masih seperti biasa sih teman-teman Belum ada perubahan Ya, masih seperti Yuzu biasa lah teman-teman Dan juga Untuk aspek rasio ini ditambahin Dan kalau kalian pakai stretch to window itu ngebug teman-teman Kayak gepeng gitu lah ya Jadi saran saya gak usah dipakai yang ini Kalian pakai yang ini 16 banding 9 Untuk performa Kayaknya Masih 11-12 lah sama Yuzu lah teman-teman Oke Untuk di settingan Gak ada yang berubah sih teman-teman Masih sama saja Masih sama saja Ya, namanya baru project awal sih teman-teman Oke lah Untuk di driver pun masih sama saja Dan ada satu fitur Suyu ya teman-teman Yaitu Fitur Q-Lounge Dan cara mengakses Q-Lounge Ini saya sudah buat ada videonya Kalian bisa lihat nanti di deskripsi Nah, ini Q-Lounge teman-teman Sabar, saya apain dulu kontrolnya Nah, ini sudah muncul lah controller ya Nah, seperti inilah Q-Lounge teman-teman Tampilan ala-ala Nintendo Switch Ya, tapi ini harus pakai firmware Saya sudah jelaskan di video sebelumnya teman-teman Kalian bisa lihat nanti saya taruh link videonya di deskripsi Nah, seperti inilah teman-teman Tapi ingat Q-Lounge ini pun masih banyak bug-nya teman-teman Saran saya Ya, ini untuk keren-kerenan saja sih Untuk saat ini Kenapa kalau saya start game dari sini teman-teman Itu masih ngebug Black Hitam lah ya Ngebug Emang suaranya ada Tapi nge-blank Dan untuk jamnya disini akurat ya teman-teman Kecuali baterai dan wifi Kenapa? Karena baterai saya ini 76% Dan disini 100% ngebug Ya, seperti inilah teman-teman Tampilannya lumayan keren sih Ada Nintendo Switch Online News Nintendo eShop Album Controler Sistem settingnya Seperti biasa lah Dan ini masih rawan bug teman-teman Nah Ini baru saja fiturnya apa? Nge-crash teman-teman Ya, ngebug sih Oke lah teman-teman Segini saja untuk pembahasan Update Suyu Official Versi 0.0.2 Masternya Kalau kalian mau Kalian cek deskripsi ya teman-teman Oke lah teman-teman Segini saja untuk video saya kali ini Dan penjelasannya Dadah See you next time Terima kasih telah menonton!